8 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di Palembang pada tahun 2013 lalu akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap istri korban dibantu oleh warga saat pelaku yang sedang nongkrong di Pasar Dika, Palembang tak sengaja dikenali oleh istri korban. Usai sudah pelarian Ali, 46 tahun, pelaku pembunuhan terhadap seorang pria bernama Demi Triono, 32 tahun pada tahun 2013 hilang. Kini pelaku pembunuhan tersebut harus berurusan dengan penyidik Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polrestabes, Palembang setelah tertangkap oleh warga dan istri korban saat sedang bersantai di Pasar Dika, Palembang. Menurut keterangan, awalnya istri korban yang hendak belanja kebutuhan rumah tangga di Pasar Dika curiga saat melihat sosok pelaku yang sudah tidak asing lagi. Pelaku yang juga melihat istri korban kemudian mencoba melarikan diri dari istri korban. Tidak mau kehilangan jejak pelaku, istri korban kemudian berteriak hingga mengundang perhatian pengunjung pasar dan langsung membekuk pelaku. Usai dibekuk, pelaku kemudian langsung dibawa warga ke Mapol Restabes, Palembang untuk mempertanggungjawabkan keperbuatannya. Sementara itu, ibu korban yang menyusul ke Mapol Restabes, Palembang setelah mendapat informasi pelaku telah ditangkap, menangis histeris di depan ruang penyidik. Ibu korban menangis histeris karena tak kuasa menahan rasa senang karena pelaku yang sudah 8 tahun buron akhirnya tertangkap. Aku marah, dia nak mutan ke tangan dia, dibeknya kacau, kecehan kacau itu kan, nak bukuknya aku. Aku berlari, nah dia kecepatan itu lagi berlari. Pas dia berlari, datanglah waktu maku bertelepon kan, pas kami nak balik, bertemu di Pakol Proyek. Lagi nelfon, mungkin nak minta jemput kan, lagi nelfon, ya itu dia, itu nang-jemput, yang-jemput ahli nang-jemput. Muterlah kami, ada masa lagi duduk-duduk, main remi itu, kami teriaknya. Tidak tahu, Kak Kancoknya, Kak Pembunuh atau Pembunuh, masa nakap, ibu. Masa? ibu itu kejadian bunuh laki, ibu, tahun belakang, ibu? 2013, ya, lupa tahu. Bisa jelas, ibu apa, ibu, motifnya? Motifnya, gara-gara kewanaan, ibu, anak-anak main bola, ibu balah, kewanaan aku di keroyok uang, anak-anak ngadu dengan almarku, almarku datang, nanti keroyok uang, kronologisnya setahu aku kayak itu, kan. Sebelumnya, aksi pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi di Jalan Majapahit 6, Kelurahan Tuhan Kentang, Kecamatan Seberang Ulusatu, Palembang pada tahun 2013 lalu, di mana pelaku bersama teman-temannya mengeroyok korban hingga tewas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Angie Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.